Di video kali ini, kita akan membuat CV atau resume dalam waktu 5 menit. Nanti juga ada sebuah giveaway untuk kalian yang beruntung, tapi sebelumnya, intro dulu. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Koko Aldianto, seorang UI UX Desainer dari dusweb.com. Teman-teman yang ke video ini tentunya sudah tahu apa itu CV. CV adalah kepedekan dari kurikulum VT. CV ini berisi tentang riwayat hidup profesional kita yang akan kita gunakan untuk melamar di sebuah perusahaan ketika kita ingin bekerja. Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita membuat CV. Yang pertama adalah pastikan posisi yang ingin kamu lamar sebelumnya. Jadi kita bisa menyesuaikan isi dari CV kita sesuai dengan posisi yang ingin kita lamar. Misalkan, saya ingin melamar sebagai UI Desainer, misalkan di Gojek, misalkan. Nah, saya akan membuat CV saya ini, title saya, misalkan Koko, titlenya adalah UI Desainer, seperti itu. Jadi sesuaikan CV kalian dengan posisi yang ingin kalian lamar. Oke? Yang kedua adalah ketahui isi CV secara umum. Biasanya itu ada identitas dan kontak pribadi. Kemudian ada pendidikan. Lalu ada skill. Dan yang paling penting pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini pun kalian harus sesuaikan dengan posisi yang ingin kalian lamar. Misalkan, kalian ingin melamar di UI Desainer tadi, dan sebelumnya kalian sudah pernah bekerja, tapi sebagai akuntan misalnya. Ini tidak perlu dimasukkan karena menurut saya tidak relevan, seperti itu. Jadi, kalian masukkan pengalaman kerja yang memang relevan dengan posisi yang ingin kalian lamar. Oke? Dan yang ketiga adalah buat CV kalian itu sederhana, tapi tetap menarik. Kalau CV kalian itu terlalu panjang, orang akan juga malas membacanya. Nah, kalau CV kalian itu terlalu ramai, banyak desainnya, orang juga akan bingung membacanya. Nah, untuk membuat dan mendesain CV yang sederhana, tapi menarik ini, saya rekomendasikan satu tool online yang freemium, artinya ini gratis, tapi kalian bisa upgrade ke versi pro. Namanya adalah Votor. Ini tool online, jadi kalian tidak perlu mendownload, bahkan nge-crack, karena ini sudah gratis, bisa kalian akses di browser kalian masing-masing. Oke? Websitenya di Votor.com. Ini adalah tampilan utamanya, tampilan awalnya seperti ini. Oke? Kalian sign in dulu di sini. Kalau saya kemarin itu pakai Facebook. Saya connect Facebook dulu ya. Oke, ini saya sudah masuk. Di Votor ini ada tiga fitur utama. Yang pertama ada bisa untuk edit foto. Jadi, bisa kalian gunakan sebagai alternatif software yang berbayar. Lalu yang kedua bisa membuat collage. Foto collage bisa dipakai untuk di Instagram Story. Dan yang ketiga ada create design. Design ini ada banyak sekali, ada post Instagram, Instagram Story, kemudian Pinterest, kemudian Facebook Cover, resume, dan banyak lagi. Kita akan coba lihat yang edit foto dulu. Cuma kita lihat sekilas saja. Nah, seperti ini. Ini ada foto contohnya. Kalian bisa edit toolnya ada di kiri sini semua. Oke? Kita coba lihat yang collage. Live. Nah, membuat seperti ini. Gabungan foto. Oke? Nah, untuk video ini kita akan fokus ke design. Ke fitur yang design. Nah, di sini ada banyak sekali template yang bisa kalian pakai. Yang sudah siap. Ada membuat tiket, membuat rapper, YouTube channel, art, Facebook cover, Twitter cover, dan masih banyak lagi. Oke? Bisa kalian lihat sendiri di sini. Nah, untuk video ini kita akan membuat resume. Nah, ini resume. Kita klik saja. Sebenarnya kita bisa membuat resume dari awal. Namun, akan lebih cepat kalau kita menggunakan template yang sudah ada. Ini juga template-nya bagus-bagus. Akan saya pilihkan satu template yang saya suka. Sebentar. Oke, kita akan pakai template yang ini. Ini gratis. Kalau yang ada icon-nya brilliant ini berbayar atau pro. Oke? Kita pakai yang gratis dulu. Karena ini simple dan rapi. Oke, yang pertama saya mau ganti warna coklat ini menjadi warna hijau. Karena hijau adalah warna brand saya. Warna channel saya juga hijau. Ya kan? Saya ganti warna menjadi hijau. Di sini. Ini saya ganti hijau. Ini juga saya ganti hijau. Oke, begini jadinya. Yang saya warna hijau adalah yang judulnya saja. Garisnya tetap saya warnai abu-abu tua. Lalu kita ganti namanya. Ini menjadi nama kita sendiri. Saya ganti dengan nama saya. Tapi saya ingin ini rata kiri. Kita ganti rata kiri. Lalu saya ingin lurus saja. Kita ganti lurus saja. Nah, seperti ini. Lalu untuk posisi saya adalah UI desainer. Kita buat rata kiri juga. Kita buat rata kiri di sini. Nah, sudah. Lalu untuk foto. Kalian upload saja foto kalian di sini. Kalian bisa import di sini. Oke. Kalau saya sudah pernah upload. Jadi akan saya drag saja di cloud ini. Kita akan saya drag di sini. Oke. Nah, seperti ini. Ini kebalik. Karena ini bisa di flip. Nah, seperti ini. Ini terlalu kecil. Akan saya besarkan dengan zoom. Seperti ini. Saya sesuaikan. Apply. Terlalu besar. Saya kecilkan lagi. Nah, seperti ini. Biar kelihatan laptopnya. Karena UI desainer. Nah, seperti ini. Sudah cocok. Lalu untuk kontennya sendiri ini. Sudah bagus. Sudah ada personal profile. Contact. Education. Skill. Dan work experience. Ini sudah lengkap menurut saya. Untuk personal profile. Ini akan saya copas dari website saya. Sebentar. Ini saya copas saja. Saya kurangi. Mungkin seperti ini saja. Nah. Oke, sudah. Lalu untuk kontak. Kontak ini juga kalian isi. Untuk nomor HP, email. For portfolio. Misalkan kalian UI desainer. Juga kalian cantumkan. Link di dribble kalian. Link di website pribadi kalian. Link behind juga. Kalian bisa cantumkan di sini. Oke. Lalu untuk edukasi. Kalian tidak perlu mencantumkan SD, SMP, atau yang lainnya. Kalian cantumkan saja pendidikan terakhir. Misalkan kalau saya sendiri itu S1. Jadi saya cantumkan. Saya S1 di kuliah mana. Di kampus mana. Seperti itu. Oke. Untuk saya sendiri akan saya cantumkan juga. Saya di universitas kristen buta wacana. Kurang panjang. Saya panjangkan seperti ini. Lalu bachelor in informatics. Informatics. Saya lulus itu tahun 2015. Saya tampil lagi. GPA. 3,6 kalau nggak salah. Oke. Seperti ini. Saya taruh ke atas sedikit. Untuk skillnya. Skill juga kalian sesuaikan dengan posisi yang kalian lamar. Karena saya UI designer. Jadi skill yang saya cantumkan itu. Misalkan ada. Apa ya. Wireframing. Wireframing. Seperti ini. Lalu ada. Sitemap. Creation. Seperti ini. Skillnya sudah. Edukasi sudah. Sekarang work experience. Untuk work experience ini. Ada 3 poin. Yaitu pertama ada. Kita kerja di mana. Posisinya apa. Lalu ada tahunnya berapa. Tahun berapa sampai tahun berapa. Seperti itu. Yang ketiga itu. Deskripsi tentang. Pekerjaan kalian. Jobdesk kalian selama di sana. Itu ngapain saja. Seperti itu. Di sini akan. Saya tulis. Saya pernah. Di. UI designer. UI designer. Freezer. Beacon.com Ini perusahaan. Itu. Kalau nggak salah. Itu bulan Agustus 2016. Sampai. September. September 2019. Oke. Untuk. Deskripsinya. Akan saya copas saja. Dari website saya. Sebentar. Oke. Seperti ini. Untuk menekankan. Posisi dan kantornya di mana. Bisa kita. Buat. Posisi ini. Itu bold. Jadi. Akan saya. Buat. Text sendiri. Kita duplicate saja. Ini kita taruh atas. Ini kita hapus. Oke. Seperti ini. Oke. Ini lalu kita buat bold. Nah. Seperti ini. Ini kita hapus. Yang sama. Oke. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Lalu untuk posisi kedua. Kalian bisa cantumkan lagi pekerjaan kalian yang lain. Ini akan saya clone. Oke. Taruh sini. Lalu kalian isi lagi. Saya juga. Ngapanya. Saya sekarang. Itu di UI Designer juga. Di. Webdesign.com.au .au Itu di. Australia. Itu. Ini saya kerja mulai. Januari. Januari 2020 sampai sekarang. Till. Now. Kita tulis saja now. Di sini. Now. Seperti itu. Untuk deskripsinya. Akan saya copas saja dari website. Ya. Sudah jadi. Sangat cepat kan. Apalagi kalau kalian sudah menyiapkan. Kontennya. Jadi kalian saat membuka ini. Sudah tinggal copas saja. Konten dan fotonya. Sekarang sudah jadi. Lalu untuk export. Kita bisa ke sini. Save. Oke. Kita berjudul CV. Lalu kita bisa export. JPG, PNG atau PDF. Kalau saran saya sih. PDF. Karena kebanyakan. Perusahaan itu. Memilih PDF. Karena PDF ini. Vector. Oke. Jadi lebih tajam. Lalu ini. Kita. Pakai RGB saja. Gak apa-apa. Lalu kita download. Kalau kalian butuh. PNG dan JPEG. Juga kalian bisa export sendiri nanti. Oke. Tapi nanti ini akan saya tunjukkan. Ya. Hasil. Dari PDF nya. Nah dia sudah ke download disini. Akan saya. Buka. Di Chrome saja. Nah ini hasilnya. Lumayan. Bagus. Dan rapi. Ya kan. Sudah bisa kita gunakan. Untuk membuat CV yang sederhana. Namun tetap menarik. Nah disini saya dititipin. Satu giveaway. Dari teman-teman di Vector. Untuk memberikan. Satu akses. Pro. Vector Pro. Untuk teman-teman yang ada disini. Untuk apa itu Vector Pro. Disini akan saya tunjukkan. Misalkan kita belum punya Pro ya. Kita sign-end dulu. Disini bisa upgrade now. Oke. Disini keuntungannya ada banyak sekali premium resource. Ada template-template tadi yang ada icon berlianya. Itu akan ke-unlock semua. Lalu kita bisa menyimpan di cloud storage-nya mereka. Gak ada iklannya. Disini kalau kita lihat ada iklannya. Ya kan. Kalau Pro tadi nanti gak ada. Lalu ada editing features-nya itu juga akan lebih banyak. Dan payment-nya ini pastinya aman. Namun untuk kali ini. Kalian akan mendapat giveaway dari mereka. Nah disini untuk harganya sendiri. Itu sekitar 40 dolar per tahun. Jadi sekitar 500 ribuan. Jadi lumayan. Kalau kalian mendapatkan ini. Nah satu account Vector Pro ini. Akan di-giveaway-kan ke teman-teman disini. Caranya adalah. Yang pertama harus subscribe channel ini tentunya. Lalu kalian juga harus follow Instagram Kukuhaldi. Nanti akan saya catupkan link-nya di bawah. Dan silahkan kalian komen mengapa kalian butuh account Vector Pro ini. Silahkan komen di video ini saja. Jadi ada 3 syarat. Subscribe YouTube. Follow IG. Dan komen di video ini. Oke. Silahkan. Nanti pemenangnya akan saya umumkan 1 minggu setelah video ini dipublish di account Instagram saya. At Kukuhaldi. Oke. Itu dulu video kali ini. Jika kalian tertarik untuk melihat video desain yang lain. Akan saya catupkan playlistnya di atas ini. Lalu juga Instagram Kukuhaldi. Karena disana saya sering share tips-tips tentang desain dan freelance. Share juga video ini ke teman-teman kalian. Supaya kita bisa belajar bersama. Dan selesai adalah. Desain dulu aja. Nanti juga bisa. Saya Kukuhaldi. Amin. Terima kasih.